Sementara itu, sedara puluhan orang yang menjadi korban keracunan makanan di Desa Sekarwangi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara sampel makanan yang diduga menjadi pemicu keracunan, tengah diobservasi. Tercatat ada sebanyak 117 orang warga Desa Sekarwangi yang menjadi korban keracunan makanan yang dikonsumsi dari acara hajatan. Saat ini, 30 orang masih menjalani perawatan di RSUD Sekarwangi dengan kondisi pemulihan. Pihak Puskesmas dan Dinas Kesehatan setempat sudah mengambil sejumlah sampel makanan dan minuman yang diduga menjadi penyebab keracunan untuk diteliti. Pasien itu yang kita tangani adalah sejumlah 117 orang. 117 orang itu yang ditangani oleh yang dirujuk sama kita ke rumah sakit itu adalah 53. Kita sayangnya masih ada sekitar 30 orang di rumah sakit. Dan yang ditangani di posko itu berarti sisanya ya Pak ya, sekarang masih ada sih beberapa yang diobservasi di posko sekitar 5 orang. Jadi totalnya itu ada 117 orang dari tim Dinas Kesehatan dan tim kami dari Puskesmas juga menginvestigasi untuk bagaimana cara pengolahan dan dari kersing pun sudah datang. Selain makanan, airnya pun kita periksa Pak. Sebelumnya 67 orang di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mengalami keracunan, diduga usai mengkonsumsi makanan dari acara hajatan pada selasa kemarin. Rata-rata warga yang keracunan mengalami muntah dan diare. Sebanyak 46 orang ditangani di RSUD Sekarwangi dan sebagian ditangani petugas Puskesmas tempat di posko darurat yang berada di lokasi keracunan. Warga dan relawan juga mendatangi rumah warga yang mengalami gejala yang sama untuk diobati.